Terima kasih telah menonton! Lissandro Martinez, bahkan Lucasio yang biasanya dipasang sebagai back kiri. Padahal Mageir tampil bagus bersama Inggris di Piala Dunia 2022, namun sepulangnya dari Qatar ia baru dipercaya tampil selama 202 menit saja bersama setan merah di seluruh ajang, ia pun sempat digosipkan akan cabut di bursa transfer Januari ini. Meski begitu, Ten Hag mengatakan Mageir masih dibutuhkan olehnya. Ia hanya meminta pemain 29 tahun itu untuk terus bersiap sampai kesempatan untuknya datang. Dia, Mageir, bukanlah pilihan kelima, namun semuanya bergantung pada dirinya. Saya harus bilang bahwa dia berlatih dengan baik, menambah kualitas tim, dan itulah yang saya harapkan dari seluruh pemain. Ujar Ten Hag, dikutip ESPN. Dia harus bertarung merebut posisi inti dan segalanya bisa berubah, bahkan terkadang sangat cepat, ada kemajuan darinya dan segalanya bergantung padanya. Setelah Piala Dunia, dia harusnya bermain tapi kemudian dia sakit. Saya tak bisa apa-apa soal itu, dia juga tahu. Lalu kami mulai tampil bagus dan dia harus menunggu kesempatan hadir. Saya pikir itulah hukum sepak bola. Dari sepak bola level tinggi, dari seleksi pemain, kamu harus menunggu perubahan dan sementara itu, pastikan kamu siap tampil jika sewaktu-waktu kesempatan itu datang. Jelas Ten Hag, usai Piala Dunia, mu tampil bagus dengan meraih 8 kemenangan dalam 10 laga di seluruh ajang. Selanjutnya, mereka akan menghadapi reading di babak keempat Piala Fahd, Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!